Terima kasih Terima kasih Tuhan sudah jaga saya tiap hari Bahwa hari bersinar, burung-burung bernyanyi Bertambah-tambah indahnya Yeay, kita sapa adik-adik yuk Satu, dua, tiga Selamat pagi adik-adik Selamat hari minggu Apa kabar adik-adik di rumah? Nah kakak Ruth harap adik-adik semuanya baik-baik di rumah Amin Nah tidak terasa ya kita udah di awal bulan Desember nih kak Iya betul kak Bentar lagi kita mau apa kak Hana? Kita mau Natal Yeay, kita mau Natal sebentar lagi Asik-asik Kerasa ya kak ya? Iya agak kerasa banget ya Nah adik-adik sekarang disini ada kak Hesdo, kak Hana, kak Martin, kak Ruth Kita mau ngapain ya adik-adik tau gak kita mau ngapain sekarang? Kita mau ngapain ya? Mau bermain kak? Bisa jadi, bisa jadi Aku tau nih, aku tau, aku tau kak, aku tau Pasti kita mau nyanyi soalnya ada kak Martin pake keyboard disini Bener gak? Bener Apalagi-apalagi kak Martin Tau gak kita mau ngapain? Masih kurang nih, kurang tepat Masih kurang tepat, apa ya? Apa ya? Jalan-jalan mungkin? Nah Wah Jalan-jalan kemana kak Ute? Nah kita hari ini mau berjalan-jalan berpetulangan Mengenal salah satu toko Alkitab Yang suka melakukan kendak Allah Wah Adik-adik pada tau gak? Siapa ya? Nah Siapa ya? Biar adik-adik semakin tau siapa itu toko Alkitabnya Sekarang biar kita semakin gembira Kita mau sama-sama bernyanyi lagu Duduk Senang, Berjalan Senang Yeay, berarti adik-adik di rumah Harus berdiri Harus berdiri, harus ikut kita Harus semangat Duduk Senang, Berjalan Senang Di mana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong saya Hatiku selalu senang Sekali lagi Duduk Senang, Berjalan Senang Di mana-mana hatiku senang Sejak Yesus tolong saya Hatiku selalu senang Kak Martin diperlambat Duduk Senang, Berjalan Senang Di mana-mana hatiku senang Lebih cepat Kak Martin Sejak Yesus tolong saya Hatiku selalu senang Yeay Nah adik-adik sekarang sebelum kita masuk lebih lanjut ke petualangan kita hari ini Ibadah sekolah minggu kita hari ini Mari kita satu di dalam doa Mari kita berdoa Ya Tuhan, Ya Allah Bapak kami yang bertata dalam kajian surga Kami mengucap syukur karena kami anak-anakmu boleh ada di hari ini Boleh menikmati berkatmu hari ini Ya Tuhan saat ini kami mau beribadah Kami mau melakukan sekolah minggu Kiranya dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Boleh terjadi seturut kendakmu saja Amin Amin Oke Kak Ute, kita udah selesai doa ya Sekarang kita mau apa lagi nih Kak? Nah sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang toko yang suka melakukan kendakuan Wah aku gak sabar nih kira-kira siapa ya Kak ya Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu ya Kak? Iya, kita nyanyi dulu Kita nyanyi lagu hidup kita yang benar Ikutinnya Dikaji Hidup kita yang benar Haruslah mengucap syukur Dalam Kristus bergemar Janganlah terkebut Jalan susah pun senang Dalam segala hal Aku berbasku dan ucap syukur Itu kehendaknya Sekali lagi Kak Sekali lagi Kak Tidak yang benar Haruslah mengucap syukur Dalam Kristus bergemar Janganlah terkebut Dalam susah pun senang Dalam segala hal Aku bermasmur dan ucap syukur Itu kehendaknya Terimakur dan ucap syukur Adik-adik siapa ya Kahana berarti Kahana Bener gak? Salah Bukan Ciri-cirinya Pakai Baju merah Oh gak ada orang lagi ya? Berarti Berarti Masa mata Sudah pasti Kakak Hesdo Oke Baiklah kalau gitu Adik-adik Sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan Yuk kita berdoa Semuanya tutup mata Lipat tangan Dan kita berdoa Ikutin Kak Hesdo ya Doanya ya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Sekarang kami Sekarang kami Mau mendengarkan firman Tuhan Mau mendengarkan firman Tuhan Berkati kami Tuhan Berkati kami Tuhan Pimpin kami Pimpin kami Dengan roh kudus Dengan roh kudus Supaya kami Supaya kami Bisa mengerti Bisa mengerti Dan melakukan Dan melakukan Kehendak Tuhan Kehendak Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Amin Amin Nah adik-adik Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan Kita tadi sudah berdoa Sekarang kita mau baca nih Yuk Alkitabnya diambil Terus buka ya Kita mau baca dari kitab perjanjian baru Yaitu Injil Lukas Lukas pasal 1 Ayatnya yang kelima Kedelapan Kesebelas Kedua belas Dan ke dua puluh empat Yuk dibuka yuk alkitabnya Ada yang masih kesulitan ya Boleh loh Minta tolong papa sama mama Atau minta tolong sama kakak Nah kaisa kasih tau lagi nih Pembacaan kita di kitab perjanjian baru Injil Lukas Sudah Lukas pasal 1 Ayatnya yang kelima Kedelapan Kesebelas Kedua belas Dan ke dua puluh empat Sudah ketemu Oh iya iya Kayak sudah dengar banyak nih Yang teriak Udah kak udah Udah Oke kalau gitu kita baca sama-sama ya Injil Lukas pasal 1 Ayatnya yang kelima Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis Pada zaman Herodes Raja Judea Adalah seorang imam yang bernama Sakaria Dari rombongan Abia Istrinya juga berasal dari keturunan Harun Namanya Elisabeth Ayat yang kedelapan Pada suatu kali Waktu tiba giliran rombongannya Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan Ayat sebelas Maka tampaklah kepada Sakaria Seorang malaikat Tuhan Berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan Melihat hal itu Ia terkejut Dan menjadi takut Beberapa lama kemudian Elisabeth Istrinya Mengandung Dan selama lima bulan Ia tidak menampakkan diri Katanya Nah Itu dia tadi Firman Tuhan kita yang sudah kita bacakan Sekarang Kahesdo punya teman nih Seseorang yang mau berbagi cerita untuk kita semua Tentang kisah hidupnya Yang baru saja kita dengarkan tadi Yang baru saja kita bacakan tadi Siapakah dia? Kita lihat dia nanti Anak-anakku Aku adalah Sakaria Seorang imam tua Yang mendapat kasih dari Tuhanku yang maha besar Aku sudah sangat tua dan rentah sekali Aku hidup bersama istriku Elisabeth namanya Sekian lama kami tidak memiliki anak Istriku juga Adalah seorang perempuan yang mandut Sehingga tidak mungkin untuk memiliki anak Pada waktu itu ketika tiba giliran rombonganku Untuk melayani Tuhan di baik Allah Aku adalah imam yang bertugas Untuk membakar ukupan di mesbah Ketika aku masuk ke ruang yang maha kudus itu Bergetar tubuhku ini Karena harus membakar ukupan Kepada Tuhan yang maha kuasa Saat aku membakar ukupan itu Tiba-tiba Aku terkejut Ada cahaya yang sangat terang sekali menjenari mataku Dan aku tidak sanggup untuk melihat cahaya itu Aku berpikir apa ini Tiba-tiba Aku mendengar ada suara dari balik cahaya yang sangat terang Yang menyelaukan mataku Aku tidak percaya dengan semua itu Sebab tidak mungkin Aku yang sudah tua dan rentah Istriku Elizabeth juga yang sudah mandul Mana mungkin akan mengandung seorang anak Ketika itu Aku berkata kepada malaikat Aku tidak percaya dengan apa yang dia katakan Namun Sesuatu terjadi Mulutku menjadi bisu Aku tidak bisa berkata-kata pada saat itu Ketika aku keluar Banyak orang menungguku Dan mereka bertanya-tanya Kenapa engkau lama sekali Sakarya Tetapi saat itu aku tidak bisa berbicara Mulutku bisu Sepata kata pun tidak keluar Lalu Yang terjadi adalah Apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar-benar terjadi Waktu berjalan dengan sangat cepat Rupanya Elizabeth istriku telah mengandung Dia mengandung Karena aku malu Tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh malaikat itu Aku memilih untuk tidak menemuinya selama lima bulan Aku memilih untuk pergi Karena aku malu Tidak yakin dengan apa yang menjadi kuasa Tuhanku Waktu berjalan dengan sangat cepat Anakku telah lahir Istriku yang mandul itu mendapat kasih yang sangat besar dari Tuhanku Ia melahirkan seorang anak laki-laki Sama seperti apa yang dikatakan oleh malaikat itu Pada saat itu Mulutku masih bisu dan tak bisa berkata-kata Orang-orang lalu bertanya Siapakah anak ini akan kau beri nama Lalu aku meminta Selembar kertas dan penah untuk menuliskannya Saat itu aku menulis nama sama Seperti yang diperintahkan oleh malaikat itu Dan aku menunjukkan kepada mereka Berilah ia nama Yohanes Ketika itu juga Mulutku menjadi terbuka Tuhan melepaskan ikatan dari lidahku Dan aku mampu berkata-kata Aku mengambil anakku Lalu aku mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa Aku berkata kepadanya Tuhan Siapakah aku ini sampai mendapatkan kasihmu yang begitu besar Aku dan Elisabeth yang sudah begitu rentah Kami tidak percaya Banyak orang Tuhan Setelah aku mengucap syukur kepada Tuhan Aku lalu teringat Bahwa banyak sekali hal-hal baik yang Tuhan perbuat di dalam hidupku Anak-anakku Kalian harus belajar Menjadi anak-anak yang taat Taat kepada Tuhan Taat kepada Tuhan Taat kepada orang tua Taat kepada guru di sekolah Aku tahu sekarang kalian sedang menghadapi situasi yang sulit sekali Kalian di rumah saja tidak bisa bermain dengan teman-teman Tetapi kalian harus tetap taat terhadap protokol kesehatan Pakai masker Jaga jarak Rajin mencuci tangan Hindari kerumunan Makan makanan yang sehat dan bergisi Sehingga kalian bisa tetap sehat dan kuat Ingat Tidak ada yang mustahil di dunia ini Lihatlah anakku Tuhan mampu membuat sesuatu yang sangat luar biasa Terjadi dalam hidupku dan hidup istriku Nah adik-adik gimana ceritanya tadi? Seru kan? Seru dong Nah siapa tadi nama bapaknya? Nama siapa kak? Sakarya Betul bapak Sakarya Nah bapak Sakarya ternyata suka selalu sekali mengelakukan kendak Tuhan Mengelakukan kendak Tuhan Nah sekarang salah satunya harus bersyukur Nah sekarang sebagai ungkapan syukur kita Adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak Kita akan mengumpulkan persembahan Kita menyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Sebab dia baik Bersyukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan Sebab dia baik Bersyukur kepada Tuhan Oh iya kak Tadi kita lupa bilang adik-adik persembahannya dikumpulin dimana Gak apa-apa dikasih tau sekarang aja Iya adik-adik Jadi persembahannya boleh ditabung Atau diberikan kepada orang tua untuk membawanya ke gereja Atau bisa melalui link di bawah ini Ayo adik-adik mari kita berdoa untuk persembahan kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Atas semua berkat yang telah memberikan kepada kami Pada saat ini Tuhan Kami ingin memberikan sedikit persembahan Tuhan Kira yang dapat memperluas kerajaanmu Terima kasih ya Tuhan Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Oke Akhirnya sekarang kita sampai di salah satu aktivitas yang kita tunggu-tunggu Iya Di sekolah minggu Apa ya kita mau ngapain ya Oh aku tau kak Kita mau lari-larian Mau kejar-kejaran di GOP Bukan kak Bukan ya Bisa jadi sih Apa-apa yuk Apa ya Kita mau Coba tanya kak Martin Pasti kak Martin tau nih Apa ya Makan-makan Bukan dong Bisa-bisa Oh bisa ya Bisa ya Iya Kita mau apa Kahana Kita mau Aktivitas Yeay Jadi hari ini kita mau aktivitas bersama Kahana Kahana Kayak itu yang dibantu Satu dua tiga aktivitas Satu dua tiga aktivitas Satu dua tiga aktivitas Semua duduk Satu dua tiga aktivitas Satu dua tiga aktivitas Satu dua tiga aktivitas Semua diam Satu dua tiga aktivitas Satu dua tiga aktivitas Satu dua tiga aktivitas Senyumnya mana Oke adik-adik Oke adik-adik sekarang Kita mau buat aktivitas Aktivitasnya kita itu adalah Buat Malaikat Malaikatnya sederhana aja Adik-adik Biar adik-adik mudah Buatnya di rumah Bareng Orang tua Kakak Atau siapapun di rumah Nah bahan-bahan Yang kita butuhkan itu Yang pertama Kertas origami Origaminya agak besar Biar bisa besar kayak gini Tapi kalau misalkan Adik-adik mau yang kecil Berarti pakai origami yang kecil aja Setelah itu origami Pensi warna Boleh spidol ya Kak Nah spidol ini untuk nanti Kita tulis di sini Nah terus abis itu Lem Setelah lem Tusuk sate Atau kalau gak ada tusuk sate Bisa pakai Apa ya Sapu lidi Terus Gunting pastinya Serotip Terus ada penghapus Kalau misalkan Kayak pas gambar Ada yang salah Nah di sini Kahana udah siapkan Bentuk Malaikatnya Biar mempercepat waktu Jadi sebelum itu nanti Adik-adik bisa minta tolong Sama Orang tuanya Atau kakaknya Untuk buat Bentuk malaikat Seperti ini Nah kita Ini kan udah jadi Adik-adik Kita ini aja lagi ya Biar adik-adik bisa lihat Jadi kita pakai Sisi ininya aja Biar Sininya tuh jangan kotor Nah sisi putihnya Kita taruh Kita ciplak Kita gambar lagi Pakai bensi warna aja juga Boleh kok Oh iya Ini udah Nah nanti jadi kayak gini Adik-adik Nah kalau kayak gini Tinggal digunting aja Sekarang kita gunting ya Ini Kak Hidup kakak Apa aja boleh kok kak Kalau macam Tuhan itu mau aku Buat apa ya kak Iya kayak gitu kak Oke Jadi adik-adik sebelum Tempel Usahakan tulis dulu ya Biar kalau tempel tuh Nggak Susah tulisnya Kita gunting Kita gunting terus Sampai Ini udah mau selesai Kalau gunting-gunting gini Harus hati-hati ya adik-adik Nanti kalau gunting-gunting gini Minta tolong sama Orang tuanya bisa Atau kakaknya Kalau memang Adik-adik tidak memungkinkan Untuk mengguntingnya sendiri Kak Ute udah Tinggal ditempel aja ya Bentar ya kak Ini guntingnya Cuma satu teman-teman Nah Udah Eh Biar rata Nah Kak Ute Tempel aja langsung disini Mana yang tadi bulat-bulatnya itu ya Tempel di belakang Nah adik-adik yang untuk bulatnya ini bisa pakai Apa aja ya Paling gampang tuh pakai Koin Koin aja Paling gampang itu pakai koin Jadi ini kayak Umpamahkan kepalanya adik-adik Biar bisa juga kok Kalau tidak ditempel disini Bisa juga Tapi pakai bahannya agak keras Biar bisa dijadikan gantungan pohon natal kak Tinggal dibolongin pakai benang gitu Terus digantung di pohon natal Jadi deh gantungan pohon natalnya Iya ya kita udah mau natal kak Benar Iya udah mau natal Gak terasa Gak terasa udah mau natal Kak ini tempelnya di depan gini Kak Ya gitu aja Tempel di depan gitu Nah kita pakai lem Nah itu ada lemnya dua Jadi lebih mudah Kok susah ya bukannya Ini kita pakai putih Bisa juga kalau adik-adik mau warna lain ya bisa Tapi ini kita pakai putih Di bagian putihnya Kak aku boleh buat matanya enggak kak? Oh boleh Nanti sesuai adik-adik aja Kalau mau hias boleh juga Nanti sesuai adik-adik aja Nah kita tempel Nah kita pakai ini aja ya Karena udah ditempel Kita tulis Kak Ute udah tulis ya? Sudah Tulis apa tuh kak? Sabar kak Apa kak? Beritahu adik-adik di belakangnya tuh nempelnya Oh iya Kaya Nempelnya bisa kayak gini adik-adik Biar hemat Ininya Atau bisa juga kalau adik-adik mau langsung Kayak gini Tapi kalau kakak Hana Bikinnya kayak gini aja Jadi bagian sini sama sini Nah tadi kak Ute udah tulis apa tuh? Kak Hana mau tulis Kan ini lagi covid ya Berarti kita sebagai anak Tuhan tuh Kita harus Taas sama Protokol kesehatan Biar kita enggak tertular Covid adik-adik Jadi kak Hana tulis itu aja Nah kalau kak Ruth tulis Tuhan ingin Karut Dengar-dengaran sama mama dan papa Juga kakak-kakak Itu sama sayang sama adik-adik Ini kita pakai Bikin matanya biar lucu Kak ini kita bisa taruh juga di bawah pohon natal ya Iya bisa Bisa juga kok Sesuai kreasi adik-adik aja sama keluarga adik-adik Nah udah jadi adik-adik Gampang kan Jadilah Apa nih kak? Malaikat Nah nanti bisa tulis apa aja Yang Tuhan kehendaki untuk adik-adik Kalau kak Hana kayak gini Kalau kak Ute kayak gini Nah nanti kalau misalkan adik-adik udah buat Jangan lupa ya Di foto Terus ditandai IG Komisi Anak GKI Gejaya Oke Dadah adik-adik Wah aktivitas kita hari ini seru banget ya kak Ute Iya seru banget Kita mau bilang terima kasih dulu nih sama kak Hana Udah kasih aktivitas kita Aktivitasnya seru banget Satu, dua, tiga Terima kasih kak Hana Nah adik-adik Gak seru nih kalau misalnya aktivitas kita yang keren tuh cuma buat kita aja Biar diketahui banyak orang teman-teman kita Kalau hari ini di sekolah minggu kita buat aktivitas yang keren Adik-adik Di foto karyanya terus di upload ke Instagram Jangan lupa di tag ke Instagramnya At komisi anak GKI Gejaya Ya benar Benar Nah adik-adik sebelum kita mau mengakhiri sekolah minggu kita hari ini Kita masih ada pengumuman Oke Apa itu? Apa itu? Nah pengumumannya pertama Jangan lupa tiap Jumat ada Hello Kids Betul ada Hello Kids setiap Jumat Harus ikut ya Jam 4 sore Nah terus ada juga nih kak yang paling seru Yang paling seru Yang paling kita tunggu-tunggu di akhir tahun Kita ada apa? Kita kasih tau sama-sama ya Satu Dua Tiga Natal Anak Yeay betul sekali Kita mau ada Natal Anak tanggal berapa kak? 12 Desember 12 Desember Mantap Oke Oke Wah akhirnya kita udah Iya Tualangan kita hampir selesai ya kak? Capek gak kakak-kakak? Itu bahagia 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 dong Malah aku mau lagi nih kak Iya Nah kalau gitu sebelum kita mau berpisah hari ini Kita mau satu di dalam doa Kita minta tolong kak Hana ya Sekarang kita mau berdoa penutup Kita bersatu di dalam Tuhan terima kasih banyak Engkau telah menyatai kami dari awal ibadah sampai pada akhir Tuhan biarlah cerita yang telah dibawakan oleh Kahesgo Bisa menjadi berkat bagi kami sebagai anak-anak Tuhan Ya Tuhan Bapak yang kesal kudus Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin Oke Terima kasih Kak Hana sudah ambil kita dalam doa Sekarang kita mau nyanyi ya kak Walaupun sekolah minggu udah mau selesai Tapi kita harus tetap semangat Kita harus tetap happy Kita mau nyanyi lagu Happy Yaya Yeay Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan Malam jadi rimpian Cintaku semakin dalam Sekarang lagi Ya 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 Happy Yaya Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan Malam jadi rimpian Cintaku semakin dalam Sekarang lagi Ya 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 Happy Yaya Saya senang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan Malam jadi rimpian Cintaku semakin dalam Bye bye Sampai jumpa adik-adik Sampai jumpa adik-adik-adik-adik-adik-adik